Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Sahabat-sahabat jumpa lagi dengan sahaja Bersama dengan si Golubi Menjawab Nah pada kesempatan kali ini Kita masih melakukan Kaitannya sharing-sharing Bagaimana pandangan tokoh Terkait dengan keperibadian Terkait dengan manusia Kita sampai Atau pada kesempatan kali ini Saya akan sharingkan pandangan dari Albed Badura betul ya nah kaitannya sama belajar sosial seperti apa nah nanti kita akan bahas secara lebih laku termasuk juga aplikasinya apa dan kemudian kita biasanya ya kalau saya membahas itu kan saya bahas juga penerapannya lah buat diri kita sendiri ya seperti itu jadi bukan hanya teori tapi aplikasinya seperti apa nah sebelum lebih lanjut buat teman-teman buat rekan-rekan buat anda semuanya yang menyaksikan video saya ini jangan lupa juga nanti dikepoin video materi-materi yang lainnya plus juga silahkan untuk di subscribe like, komen, dan share baik teman-teman seperti apa bahasan kita saya akan share materinya ya oke teori belajar sosial Albed Badura nah dari sini kita kita coba ada belajar, ada sosial nah ini menarik jadi ada belajar, ada sosial ini kita fokusnya adalah memang pembelajaran ya kalau kita ngomong tentang pembelajaran itu memang lebih banyak atau identiknya itu dengan psikologi behavior karena psikologi behavior itu boleh dibilang banyak diterapkan di pendidikan di pembelajaran ya terutama misalnya seperti kita inilah konsepnya dengan reward dengan punishment kemudian dengan apresiasi dengan konsekuensi misalnya contohnya adalah seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu konsepnya seperti itu ya atau teman-teman semua kalau teman-teman misalnya sekolah tidak mendapatkan jasa mau nggak atau ada juga sebagian orang yang sekolah karena ingin mendapatkan jasa jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu itu konsepnya ya dan dengan begitu itu menjadikan kita itu semakin semangat sebenarnya kayak misalnya lah kalau kita belajar gitu ya di sekolah lalu kemudian kita mendapatkan lay apalagi mendapatkan prestasi itu akan membuat kita semangat belajar nah dengan belajar itu nanti akan terpola akan menjadi perilaku jadi konsepnya adalah disitu ya ujung-ujungnya adalah perilaku caranya dengan belajar caranya dengan pembiasaan disana ada stimulus ada respon ada konsekuensi ada apresiasi nah disini sosial sosial ini menunjukkan bahwa konteksnya adalah sosial cara belajar ini melibatkan lingkungan ataupun sosial apakah kemudian belajar tidak melibatkan lingkungan nah nanti kita bahas bedanya dengan konsep yang lain ya nah ini pandangan dari Albert Bandura salah seorang tokoh psikologi biofiorism jadi memang Bandura ini adalah salah satu tokoh ya seorang tokoh dari psikologi biofiorism ada banyak tokohnya kalau teman-teman ingat ada Pavlov ada Spinner dan yang lain-lain itu nama belakang nama depannya ini kadang saya kesiringin ya mestinya ini kita ngambilnya itu kan kalau orang luar negeri itu kan kita nyebutnya itu nama yang depannya karena kalau nama belakang itu kan nama keluarganya jadi misalnya pandangan Albert Bandura mestinya bukan Bandura ya kalau Bandura itu kan keluarganya mestinya pandangan Albert Albert siapa? Bandura salah seorang tokoh psikologi biofiorism terkenal dengan social learning teori ini ya oke saya ingatkan dulu ya psikologi biofiorism itu apa? ada kajiannya intinya adalah bahwa perilaku itu terbentuk karena adanya konsekuensi ya jadi stimulus segala sesuatu yang memang muncul di sekitar kita kemudian respon itu adalah tindakan kita lalu kemudian konsekuensi konsekuensi itu bisa bentuknya adalah reward bentuknya adalah punishment sesuatu yang kita dapatkan nah teori biofiorism sebenarnya mengatakan bahwa seseorang berperilaku itu tergantung dari konsekuensinya seperti itu ya dan mereka belajar dari membuat pola itu dengan penggiasaan seseorang kenapa seseorang itu rajin melakukan misalnya olahraga atau melakukan sesuatu karena merasa mendapatkan manfaat dan itu kemudian dengan adanya manfaat yang bagus buat dia itu kemudian diulang-ulang jadilah berilaku konsepnya seperti itu ya konsepnya sebelumnya nah kalau social learning ini gak begitu juga social learning ini mengatakan tidak melulu seperti itu bukan karena konsekuensinya tetapi orang melihat ada orang lain yang kemudian melakukan sesuatu dan dapat manfaat bisa aja dia belajar melakukan sesuatu itu bisa dibayangkan kalau yang teori yang sebelumnya itu mengatakan kalau berilaku itu terbentuk karena adanya konsekuensi yang muncul misalnya contohnya adalah olahraga kenapa seseorang rajin olahraga karena dengan olahraga dia itu dapat manfaatnya dapat manfaatnya dia rasakan sendiri badannya jadi seger jadi sehat sehingga kemudian setiap hari dia akhirnya menyediakan waktu untuk olahraga atau setidaknya di dalam waktu seminggu ada beberapa kali yaitu olahraga atau setidaknya seminggu sekali itu sebelumnya tetapi kalau dalam konsep sosial tidak begitu nantinya itu bisa tetapi bisa saja ada kemungkinan seseorang kemudian olahraga itu kenapa karena melihat orang lain melakukannya melakukannya baik itu secara langsung ataupun video misalnya buka-buka handphone lalu kemudian dia melihat ada orang yang olahraga yang badannya kekat terus wajahnya ceria jadi seger nah dari mengamati itu dia kan sebenarnya belum melakukannya secara langsung dia juga belum memperoleh manfaatnya tetapi dengan mengamati itu dia belajar itu yang disebut dengan sosial dia belajar mengamati bahwa ternyata olahraga itu bikin badan seperti itu kelihatan cerah kelihatan seger nah itu yang disebut dengan sosial atau atau kemudian mengamati secara langsung ya mengamati secara langsung ya misalnya aja dia ketemu langsung ya di baik itu di tempat fitness ataupun kemudian saat dia misalnya ke lapangan hari minggu dan kok menemukan atau melihat orang pada lari-lari ya akhirnya kemudian disitu ya dia belajar belajar dari mengamati bukan kemudian dia fitness dulu kemudian dari fitness merasakan dapat manfaat baru kemudian dia fitness terus tapi dia melihat orang-orang kok orang-orang melakukannya disebut dengan social learning belajar sebagian besar melalui pengamatan peningguan dan pemodelan bukan hanya karena adanya ribut and punishment ini teman-teman ya gak harus seperti itu jadi kalau pandangan sebelumnya tokoh-tokoh sebelumnya di dalam biofiorism itu memang menekankan pada perilaku terbentuk itu karena stimulus respon dan konsekuensi terjadi secara berubah bahwa perilaku kemudian diulangi itu karena ada konsekuensi yang didapatkan misalnya adalah ribut perilaku itu tidak muncul kembali karena punishment seperti itu tetapi kalau menurut Bandura oke itu benar juga tetapi gak harus orang melakukan seperti itu bisa saja mengamati bisa saja kemudian meniru bisa saja kemudian memodel jadi bukan kemudian menjadi pelaku langsung bukan kemudian melakukannya langsung merasakan langsung sehingga disini adalah penekanan penekanannya pada pemahaman dan evaluasi dari yang diamati jadi ketika seseorang mengamati dia akan apa namanya mencoba untuk mempelajari disitu sampai kemudian memahami terus kemudian mempertimbangkan mengevaluasi oh ini bagus oh ini gak bagus gitu ya ya kayak kita misalnya lah kita berpakaian atau memilih pakaian ketika belanja misalnya itu ada yang kemudian kita pakai kemudian kita ngaca seperti itu dan kemudian wah kita keren nih kayaknya nah itu konsep dari Bia Viori sebelumnya seperti itu dengan melakukannya langsung lalu kemudian mendapatkan sesuatu kelihatan ganteng dan seterusnya tapi bisa saja orang belanja itu karena melihat gambar-gambar yang ada di Instagram atau kemudian toko online dia mengamati melihat disitu lalu kemudian mengevaluasi ini kayaknya bagus lalu kemudian dia pergi untuk belanja dan dia coba nah itu jadi disini kalau Albed Bandura ini menekatkan pada pemahaman dan evaluasi atas apa yang diamati oke sampai disini clear ya teman-teman ya berikutnya salah satu eksperimen yang terkenal adalah bubu doll atau boneka bubu jadi untuk kemudian menguatkan pandangannya ini atau konsepnya Albed Bandura itu membuat eksperimen sebagaimana kita ketahui bahwa awal berdirinya psikologi itu kan dia harus tuntutan dari ini itu kan harus bisa dibuktikan diobservasi diamatikan seperti itu sedangkan jiwa itu sendiri namanya sike itu gak bisa diamati maka ada orang-orang yang kemudian mencoba untuk mentersenakan jiwa itu dengan eksperimen eksperimen apa yang bisa diamati dari jiwa kalau jiwanya langsung gak bisa tapi manifestasinya bentuknya apa perilaku itu yang kemudian dilakukan oleh apa namanya dari behaviorism jadi itu yang kemudian dilakukan bahwa ini yang kajiannya adalah perilaku karena perilaku bisa diamati termasuk disini metodenya dulu adalah eksperimen termasuk kemudian juga Albed Bandura dengan bubuk boneka bubunya apa yang terjadi jadi ditampilkan satu video ada seorang anak ada boneka anak tadi melakukan sesuatu pada boneka pada boneka itu nah anak diminta untuk mengamati apa yang terjadi ternyata anak yang kemudian mengamati itu memukul dihadapkan sama boneka yang lain itu memukul mumpul seperti itu intinya adalah menunjukkan perilaku agresif padahal sebenarnya istilahnya apa ya apa yang dilihat di video itu itu tidak persis seperti itu tapi anak menangkap mengevaluasinya oh ini harus dibukul-bukul ini dilakukan seterusnya itu nah sampai disitu kemudian Albert menimbulkan sama perilaku agresif itu muncul karena adanya pengamatan jadi saya menjadi jadi ingat ya saat kecil ini kalau teman-teman mungkin enggak enggak tahu ya tetapi ada tayangan dulu itu WCW semacam gulat seperti itu di TV setiap hari itu memang menampilkan orang-orang yang berotot lalu kemudian mereka ini bergulat tapi sebenarnya mukulnya nendamnya itu semua itu sudah disetting mereka sudah latihan seolah-olah mukul itu sebenarnya itu enggak mukul karena itu untuk hiburan karena kalau itu beneran pasti orang pada sakit-sakit semua jadi bukan tinju itu semacam memang untuk hiburan seperti itu nah tetapi orang-orang yang melihat itu tidak memahami dan waktu itu banyak kasus-kasus dimana anak-anak itu melakukan gulat terhadap adunya terhadap temannya yang diindikasikan adalah karena melihat tayangan padahal tayangannya sebenarnya untuk hiburan kita kalau kita nonton film kita tahu bahwa perang-perangannya itu sebenarnya enggak serius hanya untuk hiburan memang memerankan seperti itu tidak menyakiti cuman orang yang kemudian anak-anak yang lihat mungkin anak kepemahamannya juga seolah-olah itu beneran dan itu dipraktekan itu yang terjadi nah perilaku dibentuk melalui konteks sosial dapat dipelajari hasil reinforcement ataupun pengamatan atas perilaku yang dapat reinforcement bisa saja misalnya seperti ini dapat dipelajari hasil reinforcement ataupun pengamatan jadi bisa saja kemudian seseorang melakukan sesuatu itu karena mendapatkan reinforcement nantinya mendapatkan reward reward langsung tapi bisa juga karena melihat orang lain kok dapat reward dan dia melakukannya itu teman-teman bisa karena melakukan sendiri bisa karena mengamati orang lain dan orang lain itu dapat reinforcement nah berikutnya albit bandura memberikan penekanan pada fungsi kognitif artinya manusia bisa berpikir dan mengatur perilakunya jadi manusia itu menurut nah ini ini juga membedakan bandura dengan tokoh-tokoh sebelumnya kalau tokoh-tokoh sebelumnya itu seolah-olah stimulus respon konsekuensi itu bentuknya seperti itu kalau kemudian ada punishment pasti enggak direspon enggak berlanjut respon atau kemudian seseorang baru merespon karena ada stimulus kan seolah-olah itu pasif dan seolah-olah mekanistik artinya seperti mesin kalau dapat teriwet pasti melakukan kalau dapat teriwet pasti melakukan kalau dapat hal yang menyenangkan pasti melakukan nah kalau disini albit bandura enggak enggak seperti itu juga enggak semua seperti itu misalnya contohnya adalah realitasnya misalnya ada orang-orang yang kemudian ketika misalnya anak-anak di sekolah itu nanti kalau juara satu dapat ini misalnya dapat hadiah tapi ada juga anak-anak yang tidak melulu kemudian dia melakukan sesuatu sekalipun katalah hadiahnya besar enggak enggak ikut juga gitu loh karena apa? karena ada evaluasi kognitif yang dilakukan itu itu teman-teman ya manusia berpikir dan manusia mengatur perilakunya aspek fungsi keperibadian melibatkan interaksi sosial jadi keperibadian itu terbentuk karena interaksi sosial dia belajar dari lingkungannya dari mengamati bukan deterministik tetapi deterministik resiprokal jadi bukan kemudian sebuahnya mekanistik jadi ada stimulus respon kemudian apresiasi kalau ada apresiasi pasti melakukan itu kan seperti itu ya kalau orang dikasih hadiah pasti dia akan melakukan karena yang lain melakukan enggak seperti itu tetapi ada faktor ini lho organisme nah lingkungan organisme perilaku jadi ketika ada stimulus kalau disini bahasakan lingkungan kemudian akan diavaluasi oleh organisme yang disitu nanti mau di respon atau tidak itu terserah dia kalau kemudian di respon bentuknya kemudian perilaku itu nanti akan istilahnya akan menentukan juga ke lingkungan artinya kalau evaluasinya baik dia akan muncul kan seperti ini tapi kalau evaluasinya yang menurut dia tidak baik tidak harus dilakukan jadi ada faktor di sini apa namanya evaluasi dari organisme deterministic resuproval jadi beyond reinforcement jadi kalau saya menginstalakan itu beyond reinforcement orang melakukan sesuatu tidak harus kemudian dia ini merasakan terlebih dahulu adanya reinforcement tetapi bisa karena dia mengamati seseorang melakukan dan mendapatkan reinforcement seperti tadi orang beli baju itu belum tentu karena dia ini mencoba dulu ngaca lalu kelihatan cantik kalau itu karena reinforcement lalu kemudian coba dia beli tapi bisa saja kemudian cara lain dia tidak melakukannya sendiri tidak mencoba sendiri tapi mengamati dia melihat kok orang pakai baju ini bagus ya pakai silpapi ini bagus ya lalu kemudian dia beli itu itu kan yang terjadi seperti iklan-iklan ITV kan jadi kalau teman-teman itu mengamati bagaimana berlaku anak-anak itu kan tidak kemudian dia melakukannya langsung trial and error seperti itu enggak tapi dia melihat tayangan di TV lalu kemudian dia ikuti andainya peran kognitif jadi aplikasi diri keyakinan akan kemampuan dan regulasi diri kontrol atas tindakan yang dilakukan jadi bedanya dengan konsep yang sebelumnya adalah ini ada peran yang sifatnya evaluasi kognitif dan juga ada regulasi diri jadi diri kita yang mengontrol nah bagaimana jelasnya seperti ini ya perkembangan pribadian perkembangan melalui belajar dengan pengamatan lalu imitating and model jadi bagaimana perilaku itu berkembang ataupun kepribadian itu berkembang ya karena belajar belajarnya dari apa dari pengamatan dari imitating imitating itu meniru plug gitu ya ataupun kemudian modeling kalau modeling itu model jadi ada proses evaluasi kita nggak sama persis makanya teman-teman kalau kalau dicermati ya dulu itu anak-anak itu imitating apa yang dilakukan ibunya ya seperti itu tapi kalau sekarang sekarang ini tampaknya dengan adanya teknologi masuk-masuk bukan imitating lagi tapi modeling anak-anak itu membandingkan semuanya lalu kemudian baru mengikutinya gitu ya jadi kalau bedanya imitating dan modeling adalah kalau imitating itu ziplak soal aplak kalau modeling itu ada mungkin terwakili dengan istilah ATM amati piru modifikasi ada memodifian lingkungan aspek kognitif dan perilaku saling berkembang secara berkesen nah ini teman-teman lingkungan ini kan juga nanti akan berkembang aspek kognitif juga akan berkembang dan perilaku agar juga berkembang artinya apa kalau menurut konsep yang sebelumnya itu kan stimulus respon misalnya punishment seperti itu ya mungkin akan ada titik dimana reinforcement itu gak efektif karena lingkungan berkembang karena aspek berkembang misalnya contohnya seorang anak rajin belajar berprestasi lalu kemudian dikasih hadiah misalnya buku ada titik dimana ketika itu dilawan terus-menerus bisa saja kemudian itu tidak berlaku karena karena lingkungan sudah berkembang dia sendiri juga berkembang masa dikasih buku terus misalnya protesnya seperti itu ini kan atau nanti dia mungkin butuh sepeda dia minta sepeda karena lingkungan berubah lingkungan itu apa ya sekitarnya mungkin teman-temannya kalau kelas 1 mungkin wah dikasih alat tulis kalau kelas 3 teman-temannya sudah pada naik sepeda terus dia sendiri juga mulai alat tulis terus dia juga pengen naik sepeda sehingga perilakunya semangatnya belajarnya itu sudah berubah dikasih itu tidak mau pengen sepeda dan seterusnya atau Anda kalau teman-teman kuliah masa mau dihadiahi sepeda nanti kalau PK-nya tinggi kasih sepeda ya itu sepeda kan apa namanya yang sudah efektif lagi ya itu menunjukkan bahwa ini lingkungan aspek kognitif dan berlaku saling berubah dan berkembang secara beresinan ini terus terus menerusnya makanya ada titik dimana stimulus respon punishment ataupun reward ataupun konsekuensi itu belum tentu kemudian berjalan belum tentu efektif karena disini melihat bahwa lingkungan kognitif perilaku itu berjalan terus berkembang lingkungan sosial memiliki peranan penting bagi perkembangan pribadi ini menunjukkan bahwa Bandura itu memberikan istilahnya apa ya perhatian besar kaitannya sama lingkungan terutama adalah lingkungan sosial karena apa anak orang itu belajar dari nah dari sini kita belajar bahwa untuk kemudian seseorang bisa kalau misalnya aplikasinya di sekolah bagaimana guru menjadi model kalau menjadi contoh bagaimana kemudian mungkin kita mengubah pribadi seseorang bukan kemudian dikasih hadiah tetapi bisa dia melihat temannya dikasih hadiah sehingga dia juga pengen temannya misalnya seperti itu aspek penting dalam modeling nah ini ketika di dalam model ya di dalam mencontoh ada atensi adanya perhatian konsentrasi fokus dalam pengamatan nah ini ya teman-teman kalau teman-teman ini masukkan buat teman-teman yang katakanlah saya belum tahu nih karirnya seperti apa nih ke depan nah carilah model carilah contoh pelajari contoh berikan perhatian pada contoh mungkin toko mungkin senior yang sudah sukses pelajari pahami bagaimana kemudian selama dia kuliah nah itu memang kemudian harus ada atensi harus ada perhatian di sana penyimpanan dalam memori ingatan ini juga harus diulang-ulang namanya contoh kalau melakukan sesuatu ya harus diulang-ulang kemudian juga dipraktekan dan kemudian juga harus ada semangat nah ini teman-teman aspek penting dalam modeling jenis modeling bisa langsung tadi juga saya contohkan bisa langsung mengamati atau pengamatan melunik kalau teman-teman cermati mungkin yang kuliah keguduan kalau nggak salah ada praktek kerja lapangan yang ke sekolah selama sekian waktu itu kan sebenarnya tujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana guru mengajar bagaimana mengkondisikan kelas itu pengamatan langsung itu adalah salah satu aplikasi dari konsepnya ini social learning jadi albed atau tak langsung pengamatan media bisa saja sekarang ini teman-teman misalnya ingin belajar public speaking misalnya seperti itu bisa kemudian mengamati bagaimana video-video bagaimana orang menyampaikan bagaimana dia berkomunikasi bisa dari situ gabungan bisa saja dua-dua nah teman-teman kalau saya kan juga sharing sharing di kelas pakai video materi ini mudah-mudahan juga menjadikan sarana tersendiri buat teman-teman belajar bisa sesaat bisa kemudian berkelanjutan nah ini kalau konsepnya modeling dalam pengamatan bisa saja sesaat bisa berkelanjutan kalau sesaat momen yang ada di kelas itu kan sesaat kalau berkelanjutan itu misalnya anak di rumah itu kan berkelanjutan artinya kan dalam waktu lama nah ini konsep ini juga kemudian menjadi masukan bagaimana kemudian kerjasama antara sekolah dan keluarga karena sekolah itu hanya momen sesaat anak memodel mengamati sesaat harus kemudian diimbangi dengan yang berkelanjutan apa itu orang tua artinya apa kalau di sekolah katakanlah menyampaikan materi tentang kerjasama ada praktek kerjasama di sekolah ada simulasinya ya mengamati nah di rumah itu kemudian aplikasinya penerapannya secara berkelanjutan nah sama juga kalau di perusahaan ya momen di saat training atau pelatihan ya itu dia sangat mengamati sepat belajar tapi kemudian harus di follow up nanti praktek secara berkelanjutan nah ini disebut dengan modeling ya nah ini teman-teman terkait dengan teori belajar sosial Albed Batura mudah-mudahan bisa ditangkap ya sekali lagi bedanya dengan konsep-konsep yang sebelumnya adalah kalau biologis kita tahu perilaku itu semacam dikeringkas seperti itu jadi simulus respon konsekuensi bahwa sebelumnya orang kenapa melakukan sesuatu itu karena konsekuensinya karena dia mendapatkan reward misalnya tetapi kalau menurut Albed Batura enggak harus seperti itu bisa saja dia mengamati orang lain kok melakukan itu dapetnya dia kok melakukan itu dapet sesuatu nah itu yang kemudian membuat dia berperilaku membuat kemudian perilakunya bisa berlaku nah gitu teman-teman dan tadi ya bahwa lingkungan organisasi perilaku itu akan terus bertumbuh kalau menurut teori sebelumnya orang kalau berkasih reward itu akan seperti itu akan abadi tetapi kalau menurut Albed Batura enggak ini akan berkembang lingkungannya berubah kognitifnya berubah nanti perilakunya juga berubah dulu ya dikasih snack tapi ini sekarang ini harus makan besar misalnya dulu dikasih hadiah buku anak turis seneng berikutnya minta sepeda dan seterus nah itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat hal yang kita bisa ambil dari sini adalah ketika teman-teman ingin belajar cobalah model ya carilah model carilah contoh amati pelajari apa yang dilakukan kalau Anda ingin ahli dalam satu bidang carilah orang yang ahli di bidang itu lalu kemudian Anda pelajari Anda apa yang dilakukan ya lalu kemudian itu Anda terangkan pelajaran dari situ terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ingat untuk subscribe like kompetensial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati